Salam Bapak Ibu dan Saudara Terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini Kita bertemu dalam program Saat Beduh Pagi Hari untuk edisi hari ini Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan Saya akan bacakan dari 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 15 Firman Tuhan berkata Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi Maka kekuasaan Tuhan meliputi dia Sahabat Kristus, suatu kali Nabi Elisa diminta untuk menanyakan kehendak Tuhan Saat itu Raja Yusafat akan berperang Sebelum berangkat dia perlu menanyakan petunjuk Tuhan Didatangkanlah Nabi Elisa untuk membantu berdoa minta kehendak Tuhan Yusafat perlu menanyakan pada Tuhan apakah perjalanan mereka berhasil atau tidak Sebelum berdoa Nabi Elisa minta didatangkan seorang pemain kecapi Dia berkata jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi Ketika kecapi ini dimainkan Hadirat Tuhan turun dan hikmat Tuhan pun dinyatakan Nabi Elisa menyampaikan bahwa kemenangan akan diraih oleh Raja Yusafat Dalam peperangan melawan bangsa muab Seberapa kita sering mengalami bahwa ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan Ketika kita menyanyikan atau mendengarkan lagu pujian dan penyembahan Atau sering kita sebut dengan istilah lagu rohani Tiba-tiba ada terasa damai sejahtera Ada kepastian dalam melangkah Dan kuasa Tuhan dinyatakan Ketika lagu pujian untuk Tuhan diperdengarkan Tiba-tiba ada kesembuhan yang terjadi Mendadak ada solusi atas pergumulan kita Tiba-tiba ada kelepasan dari belenggu kuasa kegelapan Dan tak terduga ada pemulihan atas hidup kita Lagu pujian atau lagu rohani Mendatangkan kekuatan, penghiburan, dan penguatan iman Lagu yang diilhami oleh roh kudus Akan memenuhi hati dan pikiran kita Menyegarkan roh kita Dan memberikan inspirasi yang tak terduga Bisa jadi selama ini kita merasa Pergumulan begitu berat Tiba-tiba muncul ide untuk melakukan sesuatu yang sederhana Tapi menolong hidup kita Kalau selama ini kita seringkali lemah dan putus asa Tawar hati menghadapi persoalan Dan seakan tidak berdaya Perhatikan Bisa jadi lagu yang kita nyanyikan salah Mungkin lagu yang kita nyanyikan pernah ada kecewa Sakit hati dan putus asa Kalau jujur kita lihat lagu-lagu yang beredar saat ini Yang populer kebanyakan pernah ada patah hati Bahkan di hadapan presiden sekalipun Lagu pernah ada patah hati dan putus cita Yang dinyanyikan Dan disukai banyak orang Sahabat Kristus Mari saat ini kita ubah nyanyian kita Nyanyikanlah nyanyian yang penuh dengan kekuatan iman Nyanyikanlah nyanyian kemenangan Nyanyian pengharapan Dan nyanyian pemulihan Percayalah Atmosfer kerajaan surga Akan turun dan mengubahkan situasi hidup kita Mari kita datang pada Tuhan Tuhan Yesus terima kasih Untuk sehat yang firman Tuhan pada pagi hari ini Yang menguatkan kami Betapa hujan dan penyembahan Itu membawa dampak besar dalam kehidupan kami ya Tuhan Ampuni kalau selama ini kami meremehkan Kalau selama ini kami meninggalkan hujan dan penyembahan Bahkan mungkin ayah menganggap itu banyak perlu dinyanyikan saat di gereja Tapi mulai saat ini Kami mau belajar Menaruh percaya bahwa ada kuasa Di balik pujian dan penyembahan Ketika kami menaikkan pujian dan penyembahan Kuasa Tuhan bekerja Roh kudus berkarya Dan keajaiban terjadi Mujizat Tuhan dinyatakan Terima kasih Tuhan Yesus Kami akan melangkah sepanjang hari ini Biarlah hari-hari kami Akan dipenuhi dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan Dipenuhi dengan nyanyian kekuatan iman Dipenuhi dengan nyanyian kemenangan Dipenuhi dengan nyanyian pengagungan Untuk Tuhan Yesus Raja di atas segala raja Di dalam nama Tuhan Yesus Yang berdoa dan mengucap suku Amin Ada kuasa Di balik pujian dan penyembahan Maka ketika kita menaikkan pujian dan penyembahan Mulut kita dipenuhi dengan lagu-lagu yang rohani Telinga kita dipenuhi dengan lagu-lagu yang bernada pujian untuk Tuhan Maka hidup kita akan dipulihkan dan dimenangkan Salam dari saya Okiraharjo dan Mijpah Ministri Tetap satiasa sampai hari sakir Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!